Warga Komplek Persada Permai Baru Kecamatan Alalak Baritokwala dinyatakan positif menderita demam berdarah denyu atau DBD. Mengantisipasi menyebarnya penyakit ini, warga meminta tim kesehatan segera mengambil tindakan. Tim Kesehatan Puskesmas Semangat Dalam Kecamatan Alalak Baritokwala menemui warga Komplek Persada Permai Baru Sabtu lalu. Tim memberikan penjelasan mengenai bahaya DBD dan penjegahannya. Tim sengaja diminta hadir setelah dua warga di komplek tersebut terserang DBD. Karena mereka khawatir, kasus DBD tahun 2017 yang menyerang puluhan warga bakal terulang kembali. Yang mudah-mudahan masyarakat di sekitar kami paham bagaimana memelihara kebersihan, agar bibit-bibit nyamuk yang disebut tadi, yang kita ikut jumantik tadi jalan dengan baik dan bibit-bibit nyamuk, akan tidak menyebar kemana-mana. Kita berinisiatif untuk mengadakan penjeluhan di wilayah R31 khususnya di Semangat Dalam, seluruh RRT bahkan kita undang. Tujuan kita ialah untuk menyadarkan kepada warga atau masyarakat bagaimana lingkungan yang bersih supaya kita tidak terkena daripada wabah, daripada DBD. Dalam pertemuan ini, Kepala Puskasma Semangat Dalam, Hasbi Asyidiki, bersama Kepala Desa Setempat, Ahmad Mulya Diyasyajaya, berjanji membuat program jumantik bersama warga masyarakat. Ini adalah salah satu peran serta masyarakat. Jadi acara ini dikelola oleh masyarakat, kita diminta bantuan untuk penjeluhan, itu pertama. Itu memberi apa, kita beri apresiasi kepada masyarakat R31. Insya Allah kita akan optimis, yang penting kita program kita akan laksanakan sesuai dengan yang sudah kita programkan, dan kita kerjasama juga dengan pihak Puskasmas, pihak masyarakat, lembaga-lembaga yang ada, dan terjun ke lapangan untuk mengantisipasi. Program jumantik diharapkan dapat menekan tumbuhnya cintik nyamuk yang merupakan salah satu pemicu DPD. Dari Barito Kuala, Muhammad Tam News, Anews, melaporkan.